Pemirsa dalam rangka hari cuci tangan sedunia, Rumah Sakit Siloam Kupang mensosialisasikan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Rumah Sakit Siloam Kupang mengunjungi beberapa sekolah dasar untuk melakukan edukasi hidup sehat kepada pelajar. Memperingati hari cuci tangan sedunia, Rumah Sakit Siloam Kupang mengunjungi sekolah dasar Katolik Santo Yosep IV Kupang. Tenaga kesehatan Rumah Sakit Siloam mensosialisasikan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Di masa pandemi diharapkan seluruh pelajar menerapkan cara hidup sehat. Kita memperlihatkan hari cuci tangan sedunia, jadi kita melakukan kegiatan edukasi cuci tangan yang dimana edukasi ini sebenarnya kami selalu lakukan setiap tahunnya. Yaitu karena kondisi pandemi dalam dua tahun terakhir, maka untuk sekolah-sekolah kami tidak jalankan tetapnya untuk edukasi di rumah sakit kepada setiap pasien, pengunjung, maupun keluarga pasien itu selalu kami jalankan. Nah, untuk hari ini memang karena kebetulan kami juga terimpos, beberapa sekolah sudah mulai sekolah, jadi kami coba untuk bisa izin ke pihak sekolah, kami melakukan edukasi cuci tangan. Nah, tujuan dari edukasi cuci tangan ini, kami selain karena memang kondisi pandemi, cuci tangan lagi ditingkat-tingkatkan, kami juga ini mengajakkan kepada adik-adik yang ada di bangku sekolah dasar, terutama di usia 7 sampai 11 tahun untuk bagaimana tahu atau patuh terkait dengan cara yang benar melakukan kebersihan tangan. Pihak sekolah mengapresiasi rumah sakit Siloam Kupang, memberikan informasi kesehatan bagi ratusan pelajar sekolah dasar di Kupang. Sangat-sangat senang dan sangat berterima kasih karena sosialisasi cuci tangan untuk anak-anak, tatap muka tahap pertama, salah satu dan lima, hari ini kebetulan bersamaan dengan hari bulan tahun cuci tangan sedunia. Nah, hari ini kami dapat tunjungan dari petugas dari rumah sakit Siloam. Mereka sudah bersedia memberikan bekal untuk anak-anak kami untuk cara mencuci tangan yang baik. Selain mensosialisasikan cara mencuci tangan yang baik dan benar, para murid disuguhkan dengan film pendek yang menceritakan cara hidup sehat. Selain sosialisasi, para tenaga kesehatan Siloam juga menjuguhkan permainan beradiah yang bertemakan hidup sehat. David Wilson, Kontributor Berita 1, Kupang, Nusa Tenggara Timur.